Sebelumnya, Senin pagi, banjir akibat jebolnya Tanggul Kalilambung di Surabaya terus meluas. Banjir mengenangi perumahan mewah dan sekolah. Banjir akibat jebolnya Tanggul Kalilambung, Senin pagi terus meluas hingga ke perumahan Geraha Kencana Pakal, Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mengevakuasi warga yang terdampak. Selain di perumahan Geraha Kencana, ratusan rumah di Kelurang, Sendirjo, juga terdampak banjir hingga satu meter lebih. Mengunggung sih ke tempatan anaknya ini. Terus banjir ini akibat apa, Bu? Katanya sih ada sungai Lamong yang jebol. Yang jebol, ya. Emang tiap tahun banjir seperti ini atau seperti apa, Bu? Kapan hari itu tiap tahun, terus dua tahun yang kemudian nggak banjir, ini banjir lagi. Banjir lagi? Iya. Terus ini mengunggung sih di mana ini, Bu? Di Suanpak. Rumah saudara ya, Bu, ya? Iya. Terus ini aktivitas terganggu berarti, Bu? Iya, anaknya yang sekolah juga terganggu ini. Jadi? Iya. Terpaksa mengungsi, ya, Bu, ya? Terpaksa mengungsi, ya. Tak hanya rumah, banjir juga merendam sejumlah sekolah dasar di Kelurang, Sumberjo. Sejak Senin pagi, sekolah terpaksa diliburkan. Karena sekolahnya banjir, nggak bisa kelasnya banjir karena bangunnya basah. Terus diliburkan, ini, Indah? Iya. Terus masuknya kapan, ini, Indah? Kira-kira besok. Besok, ya. Tapi kalau memang masih banjir, biasanya diliburkan lagi? Iya. Di Lamungan, banjir juga meredam laboratorium komputer dan ruang penyimpanan buku pelajaran Madrasah Aliyah Iyanatut Tolibin, Kecamatan Turi. Sekolah terpaksa meniadakan pelajaran komputer selama seminggu. Padahal, siswa akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ya, aktivitas untuk belajar lab komputer yang terganggu, karena listrik-listrik kan dicopot semua, Pak. Tak khawatir nanti, anu, apa, seteram gitu lho, Pak. Berarti sudah libur berapa hari ini, Bu, anak-anak? Hampir satu minggu, Pak, untuk kegiatan lab komputer. Nggak bisa dipakai? Nggak bisa dipakai. Padahal besok itu sudah mulai simulasi untuk UBK kelas 3. Pihak sekolah berharap segera ada solusi dari pemerintah, sehingga kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu. Sonimis Dananto, Muhammad Magrus melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!